Hadir di tengah kita ada Coach Halif. Halo Coach Halif, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Haira, alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi ya Coach Halif ya. Lama-lama gak sama Mbak Haira, misalnya bener-bener. Malam ini kita akan bersuadih Coach. Ngobrol-ngobrol lebih jauh soal gizi dan imunitas. Karena kita kan hari ini menyebut hari gizi nasional nih Coach, kebetulan. Nah iya, ini tuh kayak hajatnya Coach Halif gak sih hari gizi? Ini bidangnya Coach Halif banget nih. Dan teman-teman listit pastinya relax banget sama topiknya. Terima kasih ya semuanya sudah menyempatkan hadir. Karena waktu yang sobat listit semua sedang sempatkan untuk webinar malam ini akan bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman mengenai hal-hal sehat yang menginspirasi, juga memotivasi. Sobat listit, di masa new normal ini mengharuskan kita kembali produktif dengan berbagai macam kesibukan. Gizi seimbang tentunya sangat dibutuhkan selain untuk menjaga tubuh tetap tit, juga supaya terhindar dari ancaman penularan berbagai virus penyakit. Namun, terkadang nih aktivitas yang padat membuat kita lalai menjaga asupan metrisi bayi. Dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional, yuk cari tahu tips untuk tetap memperhatikan gizi dan dapat menjaga imunitas tubuh kita dengan webinar malam ini bersama Coach Halif bertemakan Gizi Baik, Imunitas Naik. Kepada Coach Halif, dipersilakan. Oh iya, dan Sobat listit, juga Sobat cakap, kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin sharing seputar topik ini atau boleh seputar topik nutrisi ya, langsung di-unmute saja atau dituliskan di kolom komentar ya. Baik, kepada Coach Halif, dipersilakan. Oke, makasih Mbak Haira atas waktu dan layarnya ya yang diberikan. Ini kita sambil ongoing, tunggu teman-teman yang lainnya masuk. Saya mulai aja. Ijin share screen terlebih dahulu. Bentar, silahkan kering. Nah, untuk materinya apa? Bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing? Masing-masing, oh iya, oke. Sudah terlihat, Coach. Ya, hari ini HGN ya yang ke-64. Jadi memang spesifik untuk tema HGN itu sebenarnya dari pergisi sendiri yaitu MPAC, kayak protein ya, untuk cegah stunting. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman ada yang punya anak-anak, atau mungkin punya kepenanganan, atau mungkin terabat yang masih berusia balita, terutama yang sudah MPAC juga. Nah, jangan lupa untuk diberi makanan yang kaya akan protein. Bisa daging, ikan, taur, susu, dan lain sebagainya. Dan wajib ya pakaiannya protein hewani, karena memang dasarnya protein hewani itu dia komposisi asam aminonya lebih lengkap, nilai cernanya lebih tinggi, sehingga bioavalibilitasnya di dalam tubuh juga lebih tinggi dibandingkan dengan pangan-pangan sumber protein nabat. Nah, untuk kali ini, kita akan belajar dan juga sharing bareng ya, tentang imunitas. Jadi, tema webinar seri listit untuk hari ini adalah jenis baik, imunitas, tentu naik. Kenapa sih kita juga harus belajar tentang jenis dan imunitas? Karena seperti yang kita lihat sendiri ya, apalagi di beberapa tahun keakhir ini, karena sejak terjadinya pandemi, tubuh kita jadi gampang sakit. Nah, nggak hanya pandemi, mungkin memang status pandemi di Indonesia udah disabut nih, tapi untuk di beberapa kota besar, misalnya di Jabodetabek, Surabaya, dan beberapa kota lainnya, kasus polusi udara juga tinggi. Nah, biasanya skor air quality index atau AQI ini tinggi. Atau kalau misalnya kita lihat grafiknya, grafiknya itu ada di kategori yang merah. Artinya sebenarnya itu bukan udara yang sehat untuk populasi manusia. Nah, isu-isu terkait imunitas tubuh ini apa aja sih? Yang pertama, karena biasanya ketika kondisi tubuh kita nggak fit, entah itu karena kelelahan, beban kerja, maupun karena keparan virus, dan juga polusi yang ada di sekitar kita, ini mengakibatkan kita mengalami beberapa hal yang nggak kita inginkan. Misalnya, mulai dari gampang sakit, lalu kelelahan, akibatnya juga kita jadi nggak semangat nih untuk bekerja, dan dampaknya yang paling mudah kita lihat dan terjadi, yaitu produktivitas kerja yang menunggu. Hal-hal seperti ini tentu nggak kita pengen, kan? Nah, kita pengennya itu tetap bugar, lalu tetap fit, gitu ya. Mau beraktifitas, misalnya mau bekerja, atau melakukan kegiatan lainnya, itu penuh dengan semangat. Nah, tentu juga harus dibuster, atau harus didukung dengan asupan gizi yang cepat dan juga adekuat. Ini teman-teman di sini, terutama teman-teman yang udah selama join gizi, tapi pasti udah nggak asing lah ya, dengan yang namanya asupan gizi. Jadi, saya akan main-main dulu nih, pengetahuan teman-teman tentang gizi itu seperti apa. Jadi, ini adalah asupan gizi yang kita butuhkan sehari-hari, secara umum, atau secara garis besarnya, kalau misalnya kita tarik, gizi itu dibagi jadi dua. Ada asupan gizi yang makro, ada asupan gizi yang mikro. Kalau yang makro, ini terdiri dari karbohidrat, lalu protein, dan lemak. Sedangkan untuk yang mikro, nah, ini terdiri dari vitamin dan mineral. Dua-duanya sama-sama penting, teman-teman. Jadi, dua-duanya memang harus dipenuhi dari asupan pangan kita setiap harinya. Misalnya, si karbohidrat ini, dia merupakan sumber energi utama, lalu protein, untuk membangun masa otot, juga dia berfungsi untuk meningkatkan imun. Nanti akan ada pembahasan spesifik tentang protein. Nah, lalu juga ada lemak. Nah, lemak ini, walaupun memang kalau misalnya dengar lemak, pasti sudah skeptis, sudah punya negative thinking duluan, ternyata lemak ini juga dia adalah komponen ZGZ makro yang dia punya peranan penting dalam sintesis hormon. Jadi, kalau misalnya kita kekurangan lemak, apalagi lemak-lemak yang baik bagi tubuh, misalnya unsaturated fatty acids, nah, itu tentu nggak bagus juga untuk tubuh kita. Jadi, memang harus balance ya. Misalnya, si karbohidrat ini 50-60%, lalu protein 15-20%, lalu fatnya bisa 20-25%. Nah, kalau misalnya deficit calorie, atau mungkin teman-teman di sini, ada yang case-nya sedang overweight, dan obesitas itu nanti proposinya akan sedikit berbeda. Lalu, vitamin dan mineral, kenapa sih disebut dengan dengar gizi mikro? Nah, dikatakan mikronutrien, karena memang dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Jadi, walaupun kecil atau sedikit, kita nggak boleh ngeremehin si vitamin dan mineral. Kenapa? Karena setiap vitamin dan mineral yang kita konsumsi itu, dia punya peranannya penting. Jadi, walaupun misalnya kalau kita buka tabel angka kecukupan gizi yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019, di situ kan ada tabel AKG tentang kecukupan vitamin dan mineral untuk masyarakat Indonesia berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Nah, nanti teman-teman bisa akses itu secara lengkap dan detail di websitenya Kemenkes ya. Nanti kelihatan, kalau ternyata kebutuhan vitamin dan mineral ini satuannya miligram, bahkan ada yang mikro ya, atau mungkin retinol ester. Nah, memang kebutuhannya sedikit, tapi kadang masyarakat ini masih kering mengabaikan, terbuktikan dengan case anemia yang masih tinggi, terutama pada ibu hamil. Padahal ibu hamil penting banget loh konsumsi vitamin, mineral. Lalu di anak-anak juga banyak yang mengalami defisien cising, sehingga gampang diare, terus kekurangan vitamin D, calcium. Nah, padahal kan sedikit. Kenapa sih nggak kita penuhi? Karena mungkin kita belum memandang hal itu menjadi aspek yang penting. Di sini ada yang namanya pangan sumber protein. Kenapa sih protein itu penting? Ternyata protein ini, selain bisa meningkatkan masa otot, dia juga merupakan komponen utama yang membentuk sistem imun tubuh. Nah, protein ini kan komponennya terdiri dari asam amino-asam amino. Nanti asam amino ini, dia akan menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu banyak sekali jenisnya. Nah, biasanya berupa sinyal ROX, kalau misalnya itu memang paparan dari makanan yang mengandung zat arsinogenik, misalnya yang digoreng, diprying, minyaknya udah hitam banget. Lalu paparan dari polusi udara, lalu paparan dari stres yang ada di sel-sel tubuh. Nah, itu bisa dinetralisir, asalkan asupan protein kita bisa tercukupi dengan baik. Pangan singgut protein di sini, teman-teman pasti udah hafal banget ya. Yang namanya protein, apalagi kalau misalnya di rimand, di gluk, mana nih proteinnya kurang? Nah, tentu ada banyak. Misalnya mulai dari ikan, seluruh, lalu juga ada daging, dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya kaitan antara pola makan dengan imunitas tubuh kita itu? Jadi, teman-teman, ternyata 70% sistem imun itu ada di sistem saluran pencernaan kita. Jadi, kalau misalnya kita makan, kan prosesnya mulai dari mulut, lalu mikromas, lalu ke serongkongan, lalu ke lambung, ke usus 12 jari, usus besar, usus halus, nah nanti setelah itu ditekasi melalui. Ternyata di usus kita itu ada yang namanya bateri baik. Bateri baik ini, dia, kalau misalnya jumlahnya cukup, dan kita beri asupan makanan yang baik, maka dia akan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi, ada istilah namanya good immunity ya, jadi itu sistem saluran pencernaan yang dia bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, kalau misalnya pencernaan kita sehat, ya tentu tubuh kuat, tubuh kita juga akan kuat. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang bakteri ya, bakteri baik, atau mikroba baik. di dalam makanan yang kita temui sehari-hari, itu sebenarnya ada dua jenis ya, makanan yang baik untuk kesehatan pencernaan kita. Ada yang namanya prebiotik, ada yang namanya probiotik. Ini hampir sama, tapi ternyata beda. Dan harus kita lebih jeli juga ya, untuk memahaminya. Kalau probiotik itu apa? Jadi, probiotik itu makanan yang mengandung mikroba baik. misalnya kalau Indonesia itu punya yang namanya tempe. Tempe itu sumber probiotik yang baik gitu ya. Selain tempe, apalagi, misalnya ada di yogurt, ada laksubasilus, lalu ada kefir, lalu ada minuman prebiotik lainnya. Nah, selain itu, bedanya dengan prebiotik apa? Kalau prebiotik ini adalah makanan untuk probiotik. jadi, ketika kita konsumsi makanan sumber prebiotik, maka itu akan menyehatkan bakteri-bakteri baik yang ada di organ pencernaan kita. Contohnya apa? Emang sebagian besar adalah sayur-sayuran dan buah. Selain itu, ada di apa lagi? Ada di bawang merah, bawang putih, lalu ada di pisang. Ini adalah bahan atau makanan untuk mikroba baik atau untuk citrobiotik yang nanti punya manfaat lebih di dalam tubuh kita. Akan lebih baik lagi nih, teman-teman, semisal kita bisa meng-combine keduanya. Jadi, ada istilah sekarang namanya simbiotik. Jadi, simbiotik itu adalah gabungan antara probiotik dan prebiotik. Contohnya apa? Misalnya, di sini teman-teman makan yogurt, smoothie ya, bikin smoothie dari yogurt dan pisang. Yogurt kan tadi sumber probiotik, karena dia adalah probacillus. Lalu, pisang, dia sumber prebiotik. Dia sumber makanan yang baik untuk si probiotik. Kalau misalnya ini di-combine atau di-gabungkan, maka bisa menyehatkan sistem pencernaan kita. Selain itu, apalagi? Selain itu, ada banyak. Misalnya, dari makanan kita sehari-hari yang paling sederhana atau yang paling simpel, kalau misalnya kita bikin orek tempe, teman-teman. Tempe kan dia sumber prebiotik, sumber probiotik, karena dia ada risofus di situ. Lalu, kita bikin orek tempe kasih bawang putih yang banyak. Kan itu sumber prebiotik atau makanan yang baik untuk probiotiknya. Dengan membuat menu itu, tentu kita bisa mengcombine antara prebiotik dan probiotik sehingga menghasilkan mangan sumber simbiotik. kalau ini, tentu semua teman-teman listrik di sini sudah sering kali saya remind dan juga saya ingatkan untuk beberapa kali sesi webinar bagaimana makan yang sehat atau makan yang baik itu seperti apa. Makan yang baik itu tentu yang sesuai dengan panduan gizi seimbang. Dari Kementerian Kesehatan sendiri, kita mengeluarkan yang namanya tumpung gizi seimbang. jadi semakin ke atas maka jenis makanan yang ada di dektar atas ini dibatasi jumlahnya. Sedangkan semakin ke bawah ini jumlah yang dikonsum semakin besar. Kalau di bawah tentu teman-teman sudah hafal ya kalau yang bawah ini asupan karbo diutamakan karbo dari pangan lokal yang dia memang adalah karbohidrat kompleks misalnya janggung lalu ada ubi singkong kentang dan lain sebagainya. Lalu kita naik lagi ke atas di atas sini ada buah-buahan dan sayur buah-buahan dan sayur ini dia merupakan sumber serat vitamin dan mineral juga ada di sini jadi memang nggak boleh di skip ya misalnya kalau buah itu rekomendasinya 1-2 porsi per kari sedangkan untuk sayur dia sebanyak 2-3 porsi per kari lalu kita ke atas lagi kita ke pangan sumber protein kalau misalnya dulu kita masih ingat ya mungkin diaman kita sekolah atau mungkin beberapa tahun yang lalu ada istilah yang namanya tempat sehat 5 sempurna jadi kalau misalnya mau makan makanan yang bergizi harus pakai susu tapi sekarang ini susu bukan menjadi makanan yang wajib susu merupakan salah satu sumber protein yang memang bisa digunakan untuk memenuhi asupan gizi harian kita misal nggak ada susu kita bisa menggunakan asupan bahan lainnya yang sama sumber protein misalnya apa misalnya daging lalu ikan telur nah itu kan juga sumber-sumber protein lalu kita ke atas sini lagi nih nah di atas sini ini adalah bahan-bangan yang sebaiknya kita batasi biasanya kita kenalnya triple kill triple kill penyakit degeneratif ada apa aja nih kira-kira disini ada gula garam dan lemak nah tiga komponen ini harus kita batasi konsumsinya karena dia kalau misalnya kelebihan atau mungkin terlalu sering frekuensi konsumsinya bisa meningkatkan prevalensi terjadinya penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif kayak diabetes hipertensi kolesterol asam urat dan masih banyak lagi ini adalah panduan isi piring atau panduan makan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengkonsumsi makanan setiap kali makan utama kalau misalnya status gizinya normal ya itu bisa menggunakan isi piringku yang biasa yaitu setengahnya ini isi buat sayur lalu setengah bagian lagi sepertiganya diisi dengan protein lalu dua pertiganya disini adalah makanan pokok ketabakan yang memang karbo kompleks lalu kalau misalnya teman-teman mungkin kondisinya overweight dan obesitas ini tetap ya porsinya setengah untuk seratnya setengah piring buah dan sayur tapi proteinnya ditambahin nah kalau misalnya di sebelumnya protein disini 1 per 3 disini 1 per 4 lalu karbonnya dikurangin kalau misalnya disini awalnya karbonnya 2 per 3 disini karbonnya 1 per 4 jadi makin banyak protein itu makin oke karena juga biasanya kita perlukan sebagai pembentuk masa otot apalagi nanti misalnya kita diiringi dengan olahraga nah hal yang gak kalah penting yang harus diperhatikan adalah pengaturan jadwal makan jadi ada di jam-jam tertentu teman-teman direkomendasikan untuk makan misalnya sarapan sarapan ini dia memenuhi asupan kalori dan jarian tubuh sebesar 20-25% lalu untuk snack snack ini kan dia dibagi jadi dua ada snack pagi dan juga snack sore yang dia masing-masing kontrol itu bisa sebesar 10% sedangkan untuk makan siang dan makan malam malam disini masing-masing bisa 30% ini contohnya misalnya pagi sarapan pakai overnaked dan buah-buahan sekitar 300 kilokalori lalu snackingnya jeruk sekitar 100 kilokalori makan siang ini makan lengkap ada protein lalu nasi ada sayuran nah ini sekitar 600 kilokalori ini kebutuhan kalori teman-teman belum tentu sama ya seperti dengan yang ada di contoh ini bisa jadi teman-teman punya kebutuhan yang memang lebih tinggi misalnya MLG weight gain yang dia bisa sampai 2500 kilokalori atau mungkin teman-teman lagi weight loss atau lagi fase yang namanya defisit kalori jadi kebutuhannya mungkin ada di range 1600 sampai 1800 kilokalori per hari lanjut ini makan malam ada karbo serat dan juga masih ada proteinnya dari udang nah kenapa sih kalau kita perhatiin tadi di contoh-contoh baik untuk makan orang yang normal maupun orang yang kondisinya obesitas tengah piringnya itu harus ada seratnya harus sayur dan buah gitu ya kenapa? karena ternyata konsumsi serat mangan di Indonesia ini kalau kita lihat dari data risk pesdas tahun 2013 itu konsumsi masyarakat terhadap buah dan sayur masih rendah sehingga memang perlu ditingkatkan padahal kan buah dan sayur kita berlimpah ya karena mungkin belum terbiasa aja selalu selanjutnya di buah dan sayur itu dia merupakan sumber serat serat pangan utama jadi serat pangan utama itu bisa kita peroleh kalau misalnya kita selalu makan buah dan sayur serat pangan ini dia fungsinya banyak bisa menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh lalu juga dia memberikan kenyang yang lebih lama jadi kita nggak gampang lapar juga karena pengosongan lambungnya juga lama terus ini juga bisa jadi salah satu pengendali ketika orang-orang dengan kondisi yang padar leptinnya dan grelinnya nggak stabil lagi craving ya atau lagi pengen makan terus nah kalau misalnya dia konsumsinya serat maka itu jauh lebih baik dikendali selain itu di buah dan sayur itu juga dia utamanya mengandung vitamin dan mineral jadi banyak vitamin dan mineral yang bisa kita peroleh dari buah-buahan dan sayur selanjutnya disini kira-kira nih teman-teman perlu nggak sih kita konsumsi supplement apalagi pas high covid kemarin ya kalau pas covid kemarin bakal lagi gendernya itu seseorang bisa mengkonsumsi supplement vitamin C baik dalam bentuk minuman maupun dalam bentuk kapsul itu sehari 500 sampai 1000 miligram nah kira-kira kita perlu nggak ya konsumsi supplement jawabannya belum tentu kenapa? karena kalau misalnya kita bisa memenuhi dari kebutuhan makanan sehari-hari supplement ini juga tidak direkomendasikan disini misalnya saya ambil contoh kebutuhan vitamin C harian dari tiap individu misalnya ada di tabel akar kecukupan gizi yang di permen case nomor 28 itu untuk wanita usia 15 sampai 25 maksud saya usia 25 sampai 35 tahun dia itu punya kebutuhan vitamin C sebesar 90 miligram per hari sedangkan kalau untuk laki-laki itu di usia 25 tahun sampai 35 tahun punya kebutuhan vitamin C sebanyak 105 miligram per hari sebenarnya nggak tinggi kalau misalnya kita lihat sikonnya ya kebutuhan vitamin C kita tuh nggak sampai seribu gitu kalau misalnya kita konsumsi suplemen yang dosis tinggi misalnya yang 1000 miligram ini kan tentu kita asupan vitamin C 10 kali lipat dari kebutuhan kita sedangkan kita nggak butuh sebanyak itu kita bisa dengan cara mengkonsumsi buah-buahan misalnya makan jambu satu biji aja udah memenuhi asupan vitamin C sebesar 228 miligram memang jambu biji terutama jambu biji merah ini dia vitamin C nya tinggi makanya kenapa kenapa dulu waktu covid rame ini jambu biji merah ini harganya mahal karena dia merupakan sumber vitamin C yang kandungannya paling tinggi dibandingkan dengan lemon dan juga jeruk lalu ada juga di kiwi ada di lemon lemon 77 miligram ya di kiwi makan kiwi satu aja udah tercukupi kebutuhan vitamin C kita misalnya kita wanita dewasa yang punya kebutuhan 90 miligram per hari makan satu kiwi aja udah cukup misalnya di sesi snack atau di sesi makannya lalu makan jeruk jeruk disini vitamin C nya 53 miligram kita makan dua jeruk kebutuhan vitamin C kita udah terpenuhi jadi tanpa harus kita mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi asupan vitamin C kita ini sudah bisa dipenuhi dari makanan yang ada di kita-kita lalu sebenarnya kenapa sih kita gak boleh konsumsi vitamin C terutama untuk suplemen-suplemen yang dosisnya tinggi karena memang untuk jangka panjang itu gak baik apalagi kalau misalnya kita kurang konsumsi air putihnya maka nanti akan memperberat kerja ginjal kita selain itu kalau misalnya jangka pendek konsumsi vitamin C dosis tinggi secara rutin setiap harinya misalnya nih karena mungkin kita ngerasanya tinggal di daerah yang berpolusi imunnya gak fit kita tiap hari minum tuh minum-minuman yang mengandung 1000 vitamin C nah nanti dalam jangka panjang efeknya mulai kelihatan misalnya kayak muda diare mual lalu sakit diulu hati dan dalam jangka panjang juga gak baik untuk kesehatan ginjal kita jadi kita konsumsi yang sesuai aja dengan kebutuhan kita dan gak terlalu sering kalau mungkin mau konsumsi vitamin C misalnya kondisinya lagi drop banget kebetulan lagi suhu berat nah itu it's okay 500 mg buat naikin imun kita tapi kalau misalnya kita sehari-hari masih oke dan masih bisa beraktifitas dengan normal ya sebaiknya dari makanan aja udah jauh lebih dari cukup ini yang kemarin sempet hype juga beberapa jenis makanan dan kandungan gizi yang dia dibutuhkan sebagai imun booster contohnya adalah zinc zinc ini dia ada di pangan hewani ya misalnya di telur lalu di kacang-kacangan juga ada di daging nah zinc ini juga dia selain meningkatkan sistem imun dia membantu untuk mempercepat penyembuhan luka selain itu vitamin C vitamin C tentu kita udah gak asing dia memang bisa menangkap radikal bebas dan juga melindungi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita agar tidak mengalami stress oxidative lalu ada zat besi nah zat besi ini juga merupakan salah satu titik pertahanan pertama ketika tubuh kita mengalami infeksi baik itu dari virus maupun dari bakteri selain itu juga ada vitamin E kalau vitamin E ini ada di sayuran hijau ya terutama dia bisa membantu melindungi sel-sel tubuh kita terhadap peparan radikal bebas lalu ada vitamin A terutama pangan-pangan yang mengandung antioksidan jenis beta-karoten dia bisa membantu dalam regulasi sistem imun tubuh yang ada di dalam tubuh kita dan yang terakhir adalah vitamin B6 vitamin B6 ini banyak di biji-bijian lalu sayuran hijau ia mendukung dari reaksi tubuh ketika kita diserang oleh virus jadi kita sistem imun atau sel T ini nanti akan dibantu oleh vitamin B6 dalam melawan infeksi selain itu juga kita kan kayak akan rempah-rempah rempah-rempah ini juga merupakan sumber antioksidan yang baik bagi tubuh kita bisa dikonsumsi misalnya kalau teman-teman di sini masak dijadikan bumbu bumbunya dipekatin aja sama rempah-rempah lalu dibuat minuman misalnya minuman-minuman sangat saya ambil contoh dua di sini ada jahe ada temulawak di sini jahe dia kan ada antioksidannya terutama untuk jenis yang jinjero nah dia tentu baik untuk melawan radikal bebas dan itu juga ada temulawak nah temulawak di sini kan ada kurkumin kurkumin itu salah satu jenis dari antioksidan yang dia juga memiliki manfaat untuk melindungi sel-sel tubuh terhadap panparan radikal bebas dan mencegah terjadinya sel ini agar tidak mengalami stres oxidatif selain itu juga bisa dengan konsumsi susu kenapa konsumsi susu karena susu ini merupakan sumber protein yang gampang di konsumsinya apalagi kalau teman-teman sudah capek seharian misalnya aktivitas atau mungkin melakukan pekerjaan rumah minum susu sebelum tidur itu merupakan salah satu cara yang baik kenapa karena susu ini ternyata selain sumber protein dia merupakan sumber utama asam amino triptophan jadi asam amino triptophan itu dia memberikan rasa relax atau relaksasi yang baik ketika seseorang tidur jadi kalau minum susu sebelum tidur itu nanti lebih bisa nyenyak tidurnya lalu untuk teman-teman yang mungkin lagi defisit kalori bisa memilih produk susu yang memang dia fatnya lebih rendah atau low fat jadi kita ambil proteinnya aja jangan lupa juga kita cek kandungan gulanya sekiranya gulanya gak terlalu tinggi untuk kita konsumsi kalau untuk orang dewasa orang dewasa ini masih bisa mengonsumsi susu misalnya 1 gelas per hari atau mungkin secara dengan 200 sampai 250 mili per hari misalnya konsumsinya sebelum tidur itu bagus untuk sebagai salah satu asupan protein kalau gak ada ya bisa dipenuhi dengan konsumsi makanan sumber protein hewani lainnya selain itu juga madu madu ini salah satu pemanis ya pemanis yang jauh lebih better dibandingkan dengan gula pasir atau pemanis lainnya kenapa? karena di madu itu sudah banyak riset dan juga jurnal yang mempublikasikan bahwa madu ini mengadu banyak sekali mineral yang bermanfaat untuk tubuh nah selain itu mineral-mineral itu dia punya banyak fungsi untuk meningkatkan sistem imun lalu juga bersifat sebagai antimikroba lalu bisa juga membantu dalam mempercepat penyembuhan atau pemulihan dan juga detoksifikasi tubuh tentunya ini madu asli bukan madu yang dia sudah dikombin dengan banyak gelap agar tubuh dan sistem imun tetap terjaga dengan baik tentu teman-teman di sini harus memperhatikan konsumsi makanan sehari-hari utamanya beberapa makanan yang memang dia kurang sehat untuk kita konsumsi misalnya adalah makanan-makanan ultra proses untuk makanan ultra proses sebenarnya pernah saya bahas versinya khusus di webinar dari keberapa saya juga agak lupa tapi akan saya sing sedikit di sini kenapa kita harus membatasi makanan ultra proses karena ternyata makanan ultra proses itu dia mengandung GGL atau gula garam dan lemak yang cukup tinggi biasanya ada di makanan-makanan kemasan kalengan terus juga makanan anak-anak itu juga lumayan cukup tinggi lalu di minuman-minuman berpemanis misalnya minuman bersoda lalu jus buah kemasan ini sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu banyak dan frekuensinya juga tidak disarankan terlalu sering terbanyak makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan-makanan lokal yang ada di sekitar kita atau wall food yang memang itu kita proses atau kita masak sendiri di rumah jadi kita tahu hygiene sanitasinya juga baik tentu juga dengan memperhatikan PHBS pengolahannya lalu juga aman untuk dikonsumsi semua keluarga jadi lebih baik untuk kesehatan tubuh oke demikian yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan lagi ke Mbak Aira terima kasih terima kasih Coach Halit penjelasannya luar biasa sangat lengkap ya Sobat Lisit jadi banyak banget loh sesuatu yang harus kita seimbangkan ya tepatnya disini kayak makan sehat kemudian makan sehat itu kan bukan berarti makan hanya yang hijau-hijau aja gitu kan tetap makannya ada gizi seimbang terutama ada karbohidrat ada protein dan juga seratnya gitu Sobat Lisit kemudian tadi juga ada banyak tips nih ada rempah juga ada madu juga itu kan penunjang ya untuk imunitas itu sendiri nah Sobat Lisit mungkin ada yang relate karena kita akhir tahun ke awal tahun ini kan lagi musim banget nih ya menghadapi musim pancaroba mulai lagi nih kocholib banyak yang teman-teman hujan ya iya betul banget hujan terus ada radang penggorokan batuk dilek juga gitu bahkan banyak sekolah-sekolah yang anak-anaknya juga cacar mungkin gitu kan jadi pasti ini ilmunya kepake banget nih untuk dipraktekin di keluarga kita di rumah ada Sobat Lisit yang ingin bertanya mungkin atau ada yang kurang jelas atau mungkin berbagi pengalaman bagaimana cara menjaga imunitasnya dan hubungannya dengan makanan dan aktivitas sehari-hari seperti olahraga boleh langsung di unmute atau dituliskan di kolom chat oke ini kira-kira ada 14 ribu peserta yang hadir nih Sobat Lisit banyak sekali aku aja dulu deh yang tanya ya oke Mbak Miru kocolif kan tadi dibahas madu ya madunya itu berarti kita harus pakai madu yang raw berarti ya atau gimana atau ada kriteria madu kalau kriteria madu itu sendiri sebenarnya asal pengolahannya baik kan kita juga kadang menemukan madu-madu yang dia memang prosesnya kurang baik tapi biasanya untuk beberapa jenis madu yang mungkin sudah mungkin sih ada kan sekarang yang dia sudah ada label Bepomnya bisa kita cek juga kok nomernya jadi nanti dia memang termasuk memang beneran madu bukan serbuk rasa madu atau lainnya jadi kita klik di Bepom itu nanti kita bisa masukin nomor seri kita cek oh ternyata dia memang madu yang sudah diproses dengan sesuai dengan standar HCCP dan juga SOP yang tepat kadangkan kita kalau beli langsung dari petannya oke itu madu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan madu yang dicampur dengan gula tapi takutnya terutama untuk anak-anak ya itu kurang baik untuk pencanaannya misalnya ada yang alergia atau mungkin sensitif pencanaannya jadi memang lebih baik kita harus cari yang sesuai selain itu mbak Hira ada info penting juga kalau anak di bawah 1 tahun itu sebaiknya nggak dikasih madu dulu ya karena memang kan takutnya ada infeksi atau ada paparan bakteri sehingga pencanaannya juga masih belajar anak umur di bawah 1 tahun itu masih baru-baru MPAC takutnya adaptasinya kurang baik sehingga malah diare enak banget nih jadi walaupun madu bagus ya untuk kesehatan tapi tidak untuk yang usia anak di bawah 1 tahun ya karena ada bakteri apa ya namanya botolium apa gitu ya oh iya itu aku mantap dengar itu coach Walif jadi diperjelas lagi oleh coach Walif bahwa tidak untuk anak usia di bawah 1 tahun ya sobat please speed ini ada pertanyaan dari uni nih dari uni ayat kalau madu hitam bagaimana coach oke kalau madu hitam itu biasanya saya juga pernah lihat sih uni jadi ada juga kayak yang kelengkeng randu asalkan komposisinya jelas terus juga kita tahu prosesnya baik gitu ya itu gak apa-apa kadang kan kita juga perlu ya tahu ini campurannya apa gitu tapi selagi itu dari lebah dan dipolen itu mantap oke uni apakah terjawab semoga terjawab ya ini sudah ada yang menghacungkan tangannya nih mbak arin negrahani halo selamat malam halo malam coach Walif oke halo ini saya mau nanya nih jadi kan saya tuh alhamdulillah dengan join list feed ya at least sudah merubah habit saya yang tadinya harus makan berat di pagi hari gitu ya menjadi makan yang agak light lah kayak roti gitu ya oatmeal gitu ya dan telur terbus nah saya tuh sudah masukin tadinya kan saya gak pakai aplikasi ya gitu ya untuk apa menakar itu cukup atau enggak gitu ya karena kalau menu di list feed itu kan katanya tergantung masing-masing individu ya takarannya ya gak gak apa namanya gak setiap orang sama gitu takarannya nah suatu saat saya coba pakai aplikasi gitu sesuai dengan berat badan gitu ya dan lain-lain gitu ya kan ada ya coach ya banyak aplikasi dan saya ngeliat itu oh udah cukup nih untuk apa namanya takaran saya saya biasa makan dua telur rebus tanpa kuningnya jadi hanya putihnya ambil proteinnya aja dan roti gandum dua slice gitu tapi entah kalau di aplikasi saya masukin tuh cukup lah untuk pagi hari itu tapi entah kenapa rasanya tuh masih ada lapar gitu apa ya cranky gitu loh sehingga dorongan untuk nyemil gitu dalam hal ini kebetulan karena lingkungan kerja saya penuh dengan makanan yang menantang seperti gorengan gitu ya di sekitar meja gitu ya makanya itu jadi godaan yang cukup besar gitu karena rasa lapar itu masih ada harusnya tuh memang apa namanya ini sebuah habit yang memang harus kita tahan gitu ya rasa lapar itu karena atau jadi yang saya bingung itu ini rasa lapar itu datang karena kebiasaan gitu ya atau karena memang kebutuhannya belum tercukupi gitu itu yang saya bingung gimana tuh ya Coach Olive sementara kalau saya hitung di aplikasi itu sebenarnya udah cukup gitu atau ataukah saya salah masukin ke aplikasi itu gimana ya mungkin ada masukan sehingga dorongan makan apa ya hal selain sarapan yang seharusnya itu bisa saya minimalisir gitu sih terima kasih Coach oke sama-sama Mbak Harin yang pertama kita kan pakai aplikasi ya yang biasanya ada beberapa yang hijau oran gitu saya cukup familiar sih dengan beberapa aplikasi tersebut memang untuk beberapa kandungan gizinya itu ada yang over estimate dan juga ada yang under nah sebenarnya teman-teman listrik disini semua kalau misalnya mau tahu patokan yang pas berapa kalori lalu misalnya gramasi karbo lemak vitamin dan lain sebagainya itu yang paling paling akurat itu ada di panganku.org coba nanti teman-teman disini semua buka atau browsing ya panganku.org itu nanti ada lengkap teman-teman mau cari apa misalnya ayam ayam pun nanti ada ayam pasundan KFC dibagi-bagiannya ada yang dada paha nah itu teman-teman bisa lihat kandungan gizinya ya overall nah lalu yang kedua memang kalau misalnya perubahan dari yang sebelumnya ke yang lebih baik itu tubuh perlu adaptasi tadi disebutkan juga kalau seratannya roti sama protein atau putih terusnya ada yang kurang itu mbak seratnya belum nah coba mungkin ditambah dengan konsumsi sayuran jadi nanti bisa menahan rasa lapar ya atau bisa memperlambat pengosongan lambung ini kebetulan rotinya saya rutinkan gandum si roti gandum harapannya memang udah banyak seratnya ya atau masih kurang mungkin ya coach ya gimana coach oke kalau misalnya roti gandumnya beneran roti gandum itu rasanya berserat enak memang kita agak terkecoh nih sama roti gandum coba mbak lihat di ini saya gak berani ya nyebut merek karena mungkin ada kode etiknya juga di nutrition pack roti gandum yang mbak biasa konsumsi itu seratnya 1 atau 2 gram padahal memang kalau kita perhatikan kita ini seringkali ya terkecoh dengan yang namanya klaim pangan kemasan jadi dibilangnya roti gandum tapi ternyata gandumnya cuma 1 atau 2 gram per takaran saji per 110 gram biasanya nah itu kecil sekali mbak jadi sebenarnya itu bukan roti gandum kita bandingin aja sama roti biasa di beberapa jenis atau merek roti gandum yang di Indonesia ya tapi kalau misalnya emang roti gandumnya kita pesan khusus ada saya lupa ya siapa member listrik saya juga pernah lihat tuh upload fotonya dia roti gandumnya kadang juga bikin sendiri sordoknya bikin sendiri lalu roti gandumnya juga dia pesan online sendiri yang memang seratnya udah tinggi tapi kalau sejauh ini saya memperhatikan roti gandum yang ada di supermarket minimarket yang familiar di sekitar kita itu sebenarnya bukan roti gandum dia cuma roti tawar ditabur sama sedikit sekali gandum dibandingkan aja nutrition fatnya gak jauh beda bahkan gandumnya cuma 1 atau 2 gram pertakaran saji jadi memang kita terkecoh disitu jadi sebenarnya kita lebih banyak asupan karbunya kita belum dapat seratnya memang yang paling oke yang gak apa-apa mau roti gandum atau roti biasa nanti seratnya ditambahin lalu yang terakhir juga namanya kita lagi berproses itu kita gak bisa yang langsung yang namanya kayak oh tahan nih nanti jam segini gitu ya pasti nanti ada fasenya karena kenapa di tubuh kita sendiri ada yang namanya hormon leptin dan grelin dia pengendali pengendali lapar dan kenyang yang ada di tubuh kita jadi kalau misalnya kita lagi berproses dari yang sebelumnya mungkin fat konsumsi fat dan karbunya tinggi kalorinya tinggi diubah jadi sedikit lebih rendah lalu seratnya ditambahin ya tentu kan hormonnya juga akan menyesuaikan gitu sehingga kita juga gak perlu memaksakan diri tapi lebih ke mindful lalu gak apa-apa kalau misalnya mau makan gorengan dikit-dikit aja asalkan mindful dan jangan sampai kebablasan itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Arin baik terima kasih Mbak Arin adalah kita semua tiap hari iya oke makasih iya merasa terwakili banget nih kita semua sama Mbak Arin karena makan ini tapi kok sarapanku belum kenyang ya kok jam 8 udah apa lagi ya nah itu dia jam 9 nya snacknya dilengkapi di jam snack mungkin ditambah ada telurnya mungkin susunya atau seratnya seperti itu ya Pak Calip baik semoga abis ini besok kita benerin lagi sarapannya supaya lebih padat gizi lagi supaya gak laparan ya kan gitu tadi ada pertanyaan nih dari Mbak Nina kita baca ya Coach ada makanan lain yang membantu tidur lebih lelap selain susu oke jadi kenapa susu karena susu itu kalau misalnya kita list ya beberapa dokter makanan yang kandungan asam amino triptophan yang paling tinggi itu ada di susu lalu selain triptophan yang bisa membuat kita lebih tenang lagi akan untuk tidur itu adalah yang mengandung antioksidan contohnya kita minum kegijau atau mungkin konsumsi buah-buahan dulu sebelum tidur tapi sebenarnya yang paling berpengaruh itu susu kenapa karena susu itu kandungan asam amino triptophan paling tinggi dibandingkan dengan pangan-pangan lainnya selain susu mungkin ada susu dari nabati bisa ya kayak susu almond kalau susu nabati nggak bisa Mbak Haira bisa tapi mungkin dia tidak untuk memenuhi asam amino triptophan karena kan triptophan itu ada di dia esensial dan adanya banyak di pangan hewani kalau di pangan nabati misalnya soy atau susu susu kedelai lalu almond nah itu jauh lebih sedikit atau mungkin bisa juga konsumsi teh hijau teh hijau itu ada antioksidannya lalu mungkin buah-buahan sari buah nah itu juga ada antioksidannya yang bisa membantu kita lebih tenang nanti sebelum tidurnya oke lalu misalnya kan Mbak Nina aku mau menanggapi sedikit ya Mbak Nina kan pelari nih Coach kalau misalnya agak kurang karbohidrat jadi bisa mengganggu tidurnya juga gak sih Coach oke kalau misalnya kekurangan karbohidrat ini sebenarnya bukan yang mengganggu tidur ya kalau justru kalau misalnya kita kekurangan yang mengganggu tidur itu sebenarnya kita kalau misalnya kekurangan asupan protein terutama triptophan karena kan memang kita jarang sih sampai ke hal yang seperti itu tapi untuk karbohidrat ini sebenarnya kurang untuk pengaruhnya di tidur gitu malah yang lebih berpengaruh sebenarnya asupan proteinnya gitu jadi usahakan gak sampai kekurangan di protein bagaimana Mbak Nina apakah terjawab atau mau menanggapi mungkin silahkan kalau ternyata protein bisa ngaruh juga ke kualitas tidur ya benar protein yang lebih berpengaruh iya soalnya kalau makan utama itu saya tuh belum bisa ya kalau mencapai 100 apa namanya 100 gram ya 100 gram protein ya sekali makan kan waktu itu sama kos Rila pernah dikasih syarat sekali makan itu 100 wah saya kenyang banget itu 80-an lah 80-70 gitu iya gak apa-apa bertahan aja Mbak apalagi nih programnya Mbak Nina nih weight gain coach kan tapi kurang ya ternyata proteinnya iya apalagi kita kan butuh ya kalau misalnya lari juga tetap butuh susupan protein gitu walaupun memang kalau misalnya kita mau kompetisi atau misalnya mungkin mau maraton ada yang namanya karbuloding juga tapi bukan berarti kita melupakan asupan protein kita setiap harinya dicicil kali ya tapi tetap aja sih kos kenyang juga bisa mungkin di sesi snacknya sepertiga atau tengahnya ya jadi kalau misalnya gak habis snacknya nanti bisa protein sama sayur atau sama buah iya itu saya juga ini PR banget ya tidur malam itu suka rasanya itu udah cukup tapi ternyata bangun paginya itu lemas suka gitu lemas padahal rasanya itu udah kayak hari-hari biasanya aja sih tidur kualitas tidurnya kali ya makanya itu dari mana ya apa dari makanan juga apa dari protein yang kurang bisa jadi kualitasnya yang belum dapat lalu juga asupan proteinnya masih perlu diperbaiki jadi itu hal-hal yang mungkin masih bisa dikejar dari susu juga bisa dibantu ya berarti kalau sebelum tidur ya iya benar oke kos makasih semangat 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 makan semangat makannya harus dikemangatin ya kalau aku sayangnya kalau gak di ini kalau makan terus iya Mbak Haira makasih 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 Mbak Nina pertanyaannya lalu ada pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Mirna coach apa konsumsi susu sapi bisa mengganggu keseimbangan hormon pada kita perempuan dan konsumsi susu apa yang tinggi kalsiumnya untuk tulang kita oke jadi susu sapi bisa mengganggu keseimbangan pada kita perempuan sebenarnya ini masih simpang bukan simpang sir jadi penelitiannya itu masih belum bisa dibuktikan karena memang studinya belum nyampe ke meta-analisis baru sedikit gitu bisa jadi ini juga merupakan konspirasi tapi sejauh ini saya juga masih memegang bahwa susu sapi itu asupan protein yang baik jadi baik saya maupun anak-anak juga di rumah itu masih konsumsi UHT gitu walaupun mungkin ada sih beberapa kayak artikel atau mungkin berita yang menyampaikan kalau oh jangan konsumsi susu sapi nanti bisa menyebabkan A, B, C, D, E karena bisa mengganggu hormon nah itu kurang tepat juga gitu ya sebenarnya gak apa-apa dan aman-aman aja gitu karena asam amino yang lengkap itu juga bisa kita peroleh dari susu gitu lalu selanjutnya untuk susu yang tinggi kalsiumnya yang paling tinggi sebenarnya ya susu UHT tapi sekarang kan juga ada ya susu-susu yang memang dia diportifikasi cuman yang jadi PR di sini ketika kita konsumsi susu yang diportifikasi sama kalsium biasanya tambahannya juga banyak nih misalnya apa misalnya gulanya juga cukup tinggi baik yang itu bentuknya bubuk terutama yang bubuk ini jarang banget yang dia gak nambahin gula maupun tambahan lainnya misalnya kayak malto, emulsi lalu juga pengental lalu mungkin perisa nah itu jarang banget jadi ya gak bisa kita patuh gitu ya walaupun kita mungkin bisa milih susu yang diportifikasi fortifikasi kalsium tinggi tapi ternyata dia ada tambahan lainnya jadi konsumsi aja UHT itu udah aman apalagi yang dia gak ada tambahan gula gitu atau mungkin kita lagi gak perlu banyak-banyak fat atau mungkin lagi weight loss juga bisa pilih yang low fat gitu lalu untuk kalsium tinggi sebenarnya teman-teman bahan-bahan yang kalsiumnya paling tinggi itu ikan teri nasi gitu ya bahkan dibilang itu harta karun ente asi kenapa? karena kan anak-anak yang fase mpasi itu kan anak-anak yang growth spurt ya atau masa-masa golden periodnya jadi lagi diutamain biar ngejar tinggi badannya makanya dikasih yang kalsiumnya tinggi salah satunya salah satunya adalah dari ikan dari nasi yang segar ya bukan yang dihasinkan itu kalsiumnya juga tinggi bahkan dia paling tinggi ada di teri nasi oke bagaimana mbak Mirna apakah terjawab jadi ada sumber kalsium lain selain susu ada teri nasi juga nih yang suka ibu-ibu pakai untuk tambahan MPAS anaknya besok kita borong teri nasi ya iya coach coach ada satu pertanyaan lagi nah sama kayak yang tadi cuman ini saya bingung tentang ayam broiler itu coach karena kan untuk ya kita kan sering mengkonsumsi dada ayam ya coach ya tapi saya tuh saya ada kista ovarium gitu coach cuman setiap ke apa ya waktu hamil sih waktu hamil ada dokter objin yang memang apa ya memilihkan sebaiknya katanya jangan makan ayam broiler gitu apakah memang itu benar gitu coach mempengaruhi hormonal seperti itu karena kalau mau selain ayam broiler kalau masak ayam kampung lumayan ya coach ya iya selain kita harganya juga mahal iya betul gimana ya coach ya baik ya oke jadi memang ya karena kan juga untuk ayam broiler itu juga prosesnya dipercepat tentu dia ada tambahan sebenarnya kalau misalnya kondisi tubuh kita nggak sensitif atau mungkin kondisinya normal itu oke-oke aja makanya kenapa kita direkomendasikan itu asupan protein beragam dan seimbang jadi sesekali nggak apa-apa konsumsi broiler tapi utamakan dari ikan juga ya mbak karena kan punya track record dengan kondisi kita jadi kita pilih asupan protein yang paling aman paling aman itu sebenarnya ikan laut kolesterolnya juga nggak ada lalu dia nggak disunting nggak ditambahin apa-apa gitu jadi juga ada omega-3 nya yang baik ya buat jantung jadi lebih oke kita nggak perlu konsumsi bukan nggak perlu kita membatasi konsumsi daging ayam tapi kita menggantinya dengan makanan yang mengandung protein lainnya misalnya dari ikan ikan laut kayak gitu mbak Mirna terima kasih banyak yang tulis jawabannya terima kasih mbak kayak sama-sama oke semoga terjawab ya terima kasih pertanyaannya nih bagus banget nih bikin kita jadi nambahkan bawasannya selanjutnya nih aduh seneng banget ya rame malam ini ada pertanyaan dari mbak Ulan saya juga oh ini mengkomentar saya juga 120 gram dada ayam masih lapar wow itu sama dong kayak aku ya lapar perutnya lebih kecil iya unik oke teman-teman mungkin ada yang mau berbagi lagi tamu bertanya boleh belum kita tutup nih sebentar lagi kalau tidak ada berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 20 kurang sedikit izinkan aku menarik kesingkulan dan menutup webinar kita malam ini soal gizi dan imunitas Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem pertahanan alami yang bertugas untuk melindungi tubuh dari serangan kuman virus bakteri jamur dan salah satu faktor penting yang dapat mempengarahi sistem kekebalan tubuh adalah asupan gizi yang seimbang seperti yang Coach Halif tadi jelaskan nah konsumsi makanan yang tepat dan seimbang dapat meningkatkan kesehatan secara umum jadi sobat jangan abaikan isi piringku tetap perhatikan gizi seimbangnya kemudian yang penunjangnya berupa tadi rempah-rempah lalu ada buah-buahan juga ya Coach lalu ada madu juga itu juga boleh dilengkapi lagi isi pirisunya dan sehari-harinya juga jangan lupa olahraga ya sobat listfeed karena itu juga dapat membantu meningkatkan imunitas terima kasih kepada sobat listfeed dan sobat cakap yang sudah hadir malam ini di webinar hebat listfeed oke boleh kita foto dulu oke teman-teman ayo kita on cam dulu tidak on cam on cam yuk soalnya lucu terima kasih ya yang sudah hadir dan on cam yang lainnya Mbak Henny Mbak Kiki hai Mbak Dika halo oke yuk Mbak Rizka oke siap ya satu dua tiga sekali lagi ya satu dua tiga oke makasih makasih semuanya stay fit with me hati itu mudah bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bisa disimak kembali ya webinarnya di youtube siap aboh siap